Vila Kiakabin di Dusun Batu Leong, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat hangus terbakar. Vila yang sedang dalam masa renovasi itu terbakar pada Selasa, tanggal 26 Juli tahun 2022. Dari laporan warga Desa Tawun Nursan, 30, mengatakan vila tersebut mulai terbakar di bagian dalam sekitar pukul 9.30 Wittar. Warga berhamburan dan panik, saya kira apa-apa ternyata ada kebakaran, ungkap Nursan saat dihubungi detik Bali melalui sambungan telepon. Terpisah, Kapolsek Sekotong Itu Ikadek Sumerta mengatakan api yang melahap vila Kiakabin itu berhasil dipadamkan sekitar 1 jam kemudian. Api sudah berhasil dipadamkan oleh para pekerja dan pemadam kebakaran Kabupaten Lombok Barat, serta dibantu oleh personel Polsek Sekotong, kata Sumerta. Menurutnya vila Kiakabin terbakar dalam kondisi tahap perbaikan bagian lantai oleh pekerja. Bahkan pemilik vila sendiri saat kejadian juga berada di lokasi. Yang jelas di sana tadi pemiliknya ada dua orang dan pekerjanya. Untuk jumlah pekerjanya saya kurang tahu berapa banyak, kata Sumerta. Sumerta juga mengaku vila yang terbuat dari atap vilalang melalap bangunan yang terdiri dari sebuah kamar, resto, dapur, pos keamanan dan sebuah kamar kudang. Kebakaran ini juga merambat ke rumah salah satu rumah warga yang bersebelahan di bagian barat vila tersebut. Ia satu rumah warga juga terkena, kata Sumerta. Saat ini tim identifikasi Polres Lombok Barat sudah mengecek dan mendatangi lokasi melakukan pola tempat kejadian perkara, DKP. Untuk penyebab kebakaran ini, pihaknya belum bisa memastikan karena masih dalam proses penyelidikan. Masih dalam penyelidikan, salah satu langkah yang sudah kita lakukan mengumpulkan keterangan saksi-saksi serta melakukan pola DKP, kerangnya. Akibat insiden tersebut kerugian vila yang terbakar diperkirakan capai kerugian 300 juta rupiah. Sedangkan kerugian salah satu rumah warga sekitar 50 juta rupiah. Kami saat ini akan identifikasi dibatang langsung oleh identifikasi satres di Polres Lombok Barat, Intersumata.